selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat menjelang dia ini hari di planet manapun subscriber berada video kali ini kita mau lihat-lihat ikan nih ceritanya nih di salah satu di daerah cakung, jakarta timur ternyata ada petenak penghobi cupang bias jenis giant oke semuanya, nanti saya mau kepo-kepo nih pokoknya mau kepo-kepo dengan siapa yuk ikut-ikutin assalamualaikum yang empunya kemana bang lagi di dalam bang duwi ternyata lagi ngapain bang ini lagi lihat-lihat ikan giant wah ikan giant iya iya ini saya dapat ini nih di sini di cakung ternyata ada leader giant ternyata ya bang iya wah gak nyanggas ya bang ini mana nih empunya bang si bosnya mana iya yang punya bang lagi di dalam dia oh lagi di dalam oh lagi di dalam iya 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 bang nanti kita mau tanya-tanya bang oh nanti aja kalau orangnya kesini iya sip jangan lupa tekan tombol like tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya assalamualaikum eh apa kabar apa kabar ya pak ya pak pak budi alhamdulillah saya merame pak oh iya pak kita mau langsung aja ini pak langsung nanya-nanya ini tentang proses dari pembijahan sampai pembesaran proses rent proses perawatan dan lain-lain mengenai jenis jain pak yang selama ini menurut saya sendiri sih agak beda dengan jenis pelakat amahamun nah itu biar gak tak apa dan di pak budi ini menurut saya ini yang perawatannya dan kita tanggain deh pokoknya langsung aja ke video pak ini saya lihat nih aneh-aneh udah jain pak bapak bapak mulai kenal apa ya pak mengguluti dunia cupang kok bisa tertarik cupang lagi lanjut pak kenapa itu pak ceritanya apa mulanya pak ya jadi saya ke Thailand kira-kira September tahun lalu ya iya pak September tahun lalu ke Thailand saya sebetulnya cari ikan predator karena hobinya predator saya hobinya saya main ikan daya sudah lama tapi predator kayak arowana stingray datnoid gitu bulan September 2019 saya ke Thailand ke Bangkok karena saya sering kesana sering tugas kesana saya nyari tiger tapi gak dapat tiger nya malah saya lihat cupang disana bagus-bagus sekali tertarik ya jadi saya saya gak nyangka gitu loh cupang ternyata bisa cakep sekali untuk perawatannya pak itu jadi giant nah itu saya cupang kan banyak di Thailand juga di half moon serit dan lain-lain itu banyak tapi saya tertarik memang lebih ke jain dan jain memang saya pernah piara pelakat di awal waktu di Thailand karena guru ya salah beli saya pikir jain ternyata pelakat karena saya belum mengerti ilmunya memang perlakuannya beda oh iya pak misalkan contoh dari proses breeding ini pak saya pilihatin pak ini kenapa pakai wadah-wadah seperti ini pak ya ini breeding ya ini lebih besar dari biasanya kan kita pakai boliter pakai baktom bukai stream ini ini kita buka satu ya oh iya harus lihat kelihatan iya itu lagi jadi kalau kalau jaya itu jangan breeding breeding di aquarium atau kotak kecil karena karena dia ikannya besar jadi waktu dia kejar-kejaran itu itu menyebabkan airnya itu kan pasti jadi reombak kalau ada telur itu rawan telurnya jatuh tapi saya tahu banyak sih peternak jayan yang sulit pakai aquarium cuma saya gak mau pakai saya pakai kotak bok ini ini kira-kira kesanannya sekitar 50 sini sekitar 30-an gitu ya tinggi 20-an nah saya pakai ini kemudian saya kasih daun pisang daun pisang apa itu fungsinya daun pisang jadi daun pisang ada dua fungsinya yang pertama ini indukan saya taruh jantan betina saya gak pakai jodoh ini tanpa penjodohan tanpa penjodohan di silahkan kenapa dipotol jadi salah mengembungin dengan adanya daun pisang mengurangi risiko berantem karena dia bisa ngumpet betinanya berantemnya bisa ngumpet artinya indukan kita akan kondisi mulut setelah kerjanya itu satu terus karena oke katakanlah saya taruh air saya taruh ikan saya taruh daun pisang hari pertama itu tiga hari kemudian maka ini saya tutup pakai tutup setiap tetap jadi tiga hari saya gak lihat biasanya dalam hari ketiga atau hari keempat itu dia sudah nolor bel jantannya jatuh terus katakanlah dia nolor di hari ke tiga tiga hari kemudian netas netas total ngomong artinya sudah seminggu jadi setelah satu minggu anak kan itu sudah mulai makan bener gak iya setelah satu minggu juga si daun pisang itu sudah menimbulkan infusoria infusoria kan juga bikin infusoria dari daun pisang kan dia nolor topel nah jadi seminggu kemudian setelah penggabungan daun pisangnya sudah menimbulkan infusoria anaknya sudah mulai makan iya tapi tetap sih kita mesti kasih tambahan putih halus apa putih yang kalau saya tidak saya cari karena putih itu ini akhirnya sudah jadi ini sudah ada coklatnya daun pisang putihnya akan cenderung hidup karena sudah ada bakteri mengurangnya akhirnya si putih kan juga bertelur dan beranak juga 24 jam juga artinya akan nampaknya kucil-kucil yang halus anakan yang jadi makanannya oke pak sekarang saya mau tanyakan wadab pemindahannya atau pembesarannya pak itu itu saya lihat juga lain-lain gini pak iya jadi ini ya pak ini ya juga ini informasi juga nih mas Nuril ini juga kalau saya juga penting karena dulu saya punya pengalaman setelah jantannya ini ini kan jantannya masih ada iya pak seminggu dua minggu jantannya saya ambil karena kan untuk pemijakan lagi dulu saya pernah ada kegantelan habis satu burayak ini tidak saya tutup sini di kasar karena ada campung nelor disini oh ini sekebut ya saya kan di outdoor kan saya kan di outdoor ada campung nelor itu pernah kalau lubukan saya habis dimakan sama larva campung nah dari pengalaman predatornya itu saya tutup aja gini jadi disapun kalau dia lalu-lalang dia gak akan gak akan telor gitu loh iya tuh yang lebih outdoor jadi hal-hal seperti ini masalahnya kalau hidupannya bagus anaknya baik mati saya kan nah terus ceritanya selesai dari situ di kotak biru ya ngomong satu bulan satu bulan segini kurang kira-kira satu setengah sampai dua senti ini satu bulan pindahkan ke lubukan ini fungsinya apa ini pak lubang-lubang hitam ini pak ini 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 ada maksudnya jadi ini ada penuh buah pohon kaku-kaku udah tau lah mungkin buat teman-teman ya teman-teman apa subscribernya Nuril BD channel iya coba dipikirkan hal seperti ini ini banyak orang punya lubukan seperti ini iya pak ada banyak yang kosong gak ada tanemannya ada banyak juga ada banyak juga dia kasih taneman memang yang bagus kasih taneman asal dia kena cahaya karena ini akan lebih sehat ikannya dengan taneman terus kalau banyakan taneman kita gak bisa lihat ikannya jadi kita gak tau airnya kotor gak ikannya seperti apa sehat gak gak tau jadi ini saya pake tatakan pot ini tatakan pot ini kan murah harganya di toko taneman tatakan pot saya potong terus kebetulan kebetulan si tatakan pot ini kan dia ada sekungannya gini nih tinggal saya kasih stereofon biar ngambang biar ngambang iya sudah gini aja kita taruh di tempat ikannya ilmu lagi nih bang nah jadi ide yang sederhana tapi sejauh ini bermanfaat karena saya bisa lihat ikannya sehat apa gak airnya kotor gak itu ini yang saya lihat dari proses pemijahan ini pembesaran rennya itu ada yang di solitas dan ada yang di ember-ember ini nih apa kalau kan dari usia ini saya masuk ke sini kira-kira umur satu bulan masuk sini saya taruh di sini sekitar satu bulan juga berarti kira-kira ikan itu umur dua bulan setelah dua bulan setelah dua bulan saya sortir yang pertama saya sortir yang pertama masuk ke toplex ke sini masuk ke sini ini toples ini berapa hari nih Pak yang di toples ini pengbesaran ini ini toplesnya ini toples 4 liter 4 liter ini ikan nomor dua bulan kira-kira dua bulan dua bulan setengah mutasi saya lihat potensi saja ada yang bagus saya ambil dulu kemudian di sini saya keliaran sekitar satu bulan satu bulan air ini sekitar tiga hari empat hari ganti ganti 70% saya buang 70% di sipon dikurangin 70% tapi gini ada tekniknya katakan akhir ini sudah empat hari saya sedot 70% semuanya sisanya tinggal 30% saya kasih garam dulu cuma kasih garam dulu saya tunggu mungkin sekitar 5-10 menit jadi kan air garamnya rada pekat jadinya itu si kutu bakteri jamur pasti rontok kena garam sekitar 5-10 menit baru saya isi penuh lagi air 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 ekstra ketapa ini sampai dari umur 2 bulan sampai umur 2 bulan masuk sini sampai umur siara sampai 1 bulan lagi 1 bulan 1 bulan umur 3 bulan ikan itu umur 3 bulan 3 bulanan baru dari sini saya sotek mana yang paling layak masuk ember masuk ember di grooming karena kan tidak semuanya ikan bagus kan maksudnya tidak semuanya pasti bagus gitu sama jayan itu Pak gini kalau yang saya alami itu gedenya beda-beda itu jadi secara teori saya baca literatur di warna juga cukup banyak kita kawinkan jayan-jayan itu sekitar 50-60% potensinya jayan untuk bedingnya potensinya jayan yang sekitar 30-40% itu dia deno jadi lebih gede dari pelakat tapi tidak segede jayan deno itu lebih gede dari pelakat dan tidak segede jayan itu masih ada jadi mungkin 100% yang akan jayan pasti jayan semua kemudian bagian besar-besar itulah yang disortir tahap satu tadi masuk toples dari toples pun kita sortir tahap kedua masuk ke MN ini yang masuk sini hanya yang sudah saya perkirakan akan besar dan akan bagus ada grade mas yang masuk ke sini pun juga nanti nanti terpilih ada grade A dan B juga oh begitu banget jadi intinya kemudian sapiara disini sekitar ngomong dua bulanan oh itu kalau yang khusus itu dimana Pak itu buat gimana itu Pak di akuarium iya akuarium ini jadi ini akuarium ini kan saya hobis ya jadi istilahnya kita semua hobis ya cuman saya seneng bikin scaping jadi ini saya bikin scaping aja sebetulnya simple sih aquascape sederhana pakai kayu bakau kasih yang bias untuk saya ini fungsinya dua mas yang pertama saya tonton ikannya karena ini sudah sekitar umur lima bulanan BO5 lebih sudah enak dilihat gitu ini kan saya skap dua jadi saya nikmatikan ya sampai kasih lampu ada filter jadi saya nikmat layak ini itu yang rium kedua fungsi dia yang kedua itu kan ada heater saya setting di 32 derajat suhunya kalau ada ikan sakit misalkan jamur atau pokai atau pokoknya sakit kita cemburu sekitar satu minggu pengalaman saya sembuh pasti sembuh pengalaman saya kenapa karena ilmu bro heater 32 derajat jadi ini air yang semua disini ini suhunya kira-kira 25 sampai 27 musim kemarau itu 25 sampai 27 cukup dingin ini akhirnya anget 32 derajat karena saya setting heater di 32 mungkin ini banyak ini mungkin ada session kedua lagi ini bakal tanya-tanya ke pak gini bagikan proses pemijalan ini mungkin apakah itu marketing terus apakah proses secara gimana sortir secara milik biangan mungkin di video-video selanjutnya Pak Budi makasih banget atas ilmunya terbatasan waktu ya biar gak lama-lama sebentar pada bosen subscribe ya subscribe like like dan share ya 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 Terima kasih telah menonton